Orang miskinnya sedekah, itu lebih bagus daripada orang kaya yang sedekah Karena dia gak punya apa-apa lagi untuk disedekahin Wah kelar aku disitu, diem aku Disini, ini dah cidra parah, akhir aku finish Nah ini, ini tukang parkir di Cikarang, yang tengah Nah awal aku karena aku kecelakaan Mikroslip, ya mikroslip hancur tanganku Sampai sekarang masih cidra parah Jatuh di Cikarang, dia nemenin aku dari Cikarang Sampai cawang Naik motor, bayangkan Tuh, bukti jatuh ya Gak mau dibayar Terus pas aku guys balik masih ketemu Oh, sempet kesana lagi Ya guys lagi lah, terima kasih lah Gak mau dibayar Disitu aku kan mikir kan bahwa Ya, egoku hilang disitu Pulang dari situ, sampai di Jogja tuh, sampai di Jakarta 42 jam Aku guys Jogja, Jakarta 42 jam 610 kilo Disitu aku Mencoba berubah menjadi sosok yang berbeda Rabutku hitam, aku sekolah lagi, aku nge-gym Terus aku gak mau nongkrong lagi Nah, ini kan ada banyak elemen ya Ya kan, di rambutnya udah gak beruang lagi Sekolah lagi Sekolah lagi Nge-gym lagi Eh, gitu-gitulah pokoknya Hubungannya apa dong? Kalau boleh tau, secara signifikan 564 kilo Bukti ini, ini memang kejadian real Hubungannya adalah Ketika aku merasa diriku pintar Itu sebenernya aku udah jadi orang paling sombong Dan orang sombong itu tinggal menunggu kehancuran Untungnya aku dikasih pelajaran lewat orang-orang sekitar Yang muncul di jalan untuk nolong Itu sebenernya bukan nolong aku pas sepeda Mereka-mereka itu memang menolong Tapi bagiku mereka membuat aku kayak Wah, ternyata di luar sana banyak orang lebih hebat dari aku Jadi aku harus belajar Gelasku harus selalu kosong Karena ilmu itu bisa didapat dari mana aja